Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Cak Mujib terima kasih sudah ngeklik video ini Oke kali ini teman-teman kita akan beriaksan sebuah video kaki jejak ke rumah botol dan saya kurang paham ini apa artinya jadi langsung saja guys kita tonton videonya tapi seperti biasa silahkan like comment dan subscribe let's go kita play videonya this close sure Oke rumah botol Hai rumah botol ayahku menjadi satu fenomena baru kepada masyarakat di daerah setiw apabila usia yang dilakukan oleh seorang waga emas untuk menjaga alam sekitar menjadi tarikan sehingga ke peringkat antarabangsa wuih tak lebih enam puluh kilometer dari bandar kol Cerenganu rumah botol merupakan sebuah destinasi yang wajib dikunjungi Oh ya berkunjung ke Terengganu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam atau ingin perkenalkan diri atuk kepada kamu nama atuk Tengku Muhammad Ali Bimansu ya atuk beracau di kampung payang setiw hari atuk berpindah sini tahun lima puluh tiga jadi atuk sudah hampir tujuh puluh lima tahun bermula dengan usaha untuk memastikan pantai bersih dan sehat lagi ya menjadi inspirasi kepada Tengku Muhammad Ali Bimansu untuk membina galeri rumah botol bagi tatapan ramai permulaannya dalam tahun 2005 kami pergi ke pantai setelah berpindah dari Kuala Tengganu ke Kapun Penarik ini bila saya pergi ke pantai saya melihat botol banyak pecah jadi saya cuba tanya anak-anak cucu saya di sini kenapa botol banyak pecah dia jawab pada saya atuk kita orang bubur mericun dalam Masya Allah saya kata macam mana kamu boleh buat macam tu sebab di pantai ni selalunya kalau orang datang dia nak main pasir mungkin dia guna kaki dia dia selalu buang slipper dia akan luka bila dia luka tentulah nama kampung kita ni akan menjadi pusuk sebab sebab dia ini pembuatan angkara segelitik yang tidak bertanggungjawab jadi atuk coba nasihat kepada dia kita tak boleh buat macam ni sebab ini pantai ni tempat publik tempat orang ramai datang jadi kalau kita buat kaca kaca ni pecah dia adalah membayar kepada orang yang datang atuk selalu menasihati anak cucu saya di kampung ni setelah saya dia berpindah jangan sekali-kali kita merosakkan alam ini karena alam ini adalah warisan kita dan diberi pinggang oleh Allah kepada kita Masya Allah Oh begitu caranya dalam mengumpul botol beliau berkongsi pengalaman berjalan dari pantai ke pantai di samping antuk pergi cari sendiri ke pantai-pantai pemulaan tu berdekat tang ni sampahlah ke besut sana ok memiliki hobi mengumpul botol hanyut dari laut sebagai koleksi peribadinya ok banyak tu dan suatu yang sangat istimewa kini hampir 10,000 botol dibambilkan di rumah botol untuk dikongsikan dengan masyarakat setempat celoteh ayahku yang bersahaja dalam bercerita mengenai rumah botol miliknya menjadi penarik kepada para pengunjung rumah botol dibuka kepada orang ramai tanpa dikenakan sebarang bayaran masuk jadi bila dah banyak di rumah atuk ni isteri atuk seolah-olah dia boring sebab botol telah dibanyakkan rumah jadi dia tanya atuk eh kamu nak jual budu ke saya kata bukan aku nak jual budu sebenarnya perikad pertama aku sengaja nak beritahu budak-budak kat sini cucu-cucu kita supaya jangan pecah botol yang kedua at least-nya something ada untuk saya membuatkan dia sebagai satu kegemaran yang membina ok sebab dulu kegemaran saya mengumpul kolek ataupun kopi mak jadi bila saya balik ke kampung ni ada botol jadi saya gabungkan antara botol dengan kopi mak jadi setelah saya pun fikir betul juga kalau di rumah tu penuh dengan botol dalam lemari botol dia memang tidak selesa jadi saya fikir bagaimana kalau saya ambil rumah sebelah rumah saya tu ada rumah kakak saya ok nak gunakan rumah ni nak buatkan sebagai galeri botol atau rumah botol ok sebab botol-botol itu perlu disimpan di sini supaya boleh dikongsi dengan cucu-cucu yang ada dekat kampung ni antara ruang yang terdapat dalam rumah botol ini ialah ruang minyak wangi emak botol dan seni mosek pada permulaannya memang penduduk-penduduk sekitar ni di kawasan penarik makut setiap mereka tidak tidak berapa ambil peduli ialah dia ada sambutan yang pentingnya kita nak wawakan atau nak hebohkan ok bahawa rumah botol ni mempunyai perspektif bagaimana nak menyuruh orang-orang ataupun insang ni menjaga alam ni dalam bagaimana tindakan kita supaya kita mempunyai display ayah kudur kongsi mengenai koleksi botol kesayangannya yang memiliki beberapa keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri saya jumpa botol ni yang pertama sekali botol ni pelik sekikit dia warna kelabu atau grey tapi yang saya nak cerita botol ni dibakar mungkin dia bernasib baik dia tidak pecah tapi air ni hampir 15 tahun dia tidak kering-kering dia tidak kering-kering botol ni kita jumpa ada surat ini botol ni katanya dari Korea atau mungkin China saya pun tak pasti tapi tulisan ni medring dengan Korea jumpa di masa Atok nak pergi pulang daripada Mekah pergi Jeddah jadi bila Atok tahu tempat tu Nabi Yunuh Atok pun pergi di tepi pantai selepas turun dia tepi pantai Atok pun orang lah Ya Allah bagilah aku sebiji botol sebab aku nak bawa balik ke rumah botol untuk menjadi satu kenangan paling istimewa bahawa botol ni paling jauh aku jumpa dari bila Atok Amin je Atok nampak botol ni dalam laut ini botol ni paling istimewa juga kepada Atok sebab dikiring oleh anak Atok yang bekerja di Australia tapi botol ni yang istimewanya dia sepatut jenama Coca-Cola tapi oleh kerana hari birthday Atok lepas dia tulis sini share a code with Ayaku botol makna nama rumah botol ni dia ada dua beli Atok satu nama Atok Tengku Ali dan satu rumah botol botol ni botol ni dia ada singa di dalam kalau Encik lihat betul-betul dan singa dia buat sebab dia buat ditebuk pada dinding botol ni dan singa tu mata dia tu seolah-olah melihat kepada kita jadi inilah istimewanya botol-botol ayah ada di rumah botol ni wui keren guys jadi tidak sebarangan botol ya yang dia yang ada di situ memang ada kayak keunikannya gitu wah wuih banyak kanan-kanan Atok sendiri pun tak pernah melihat pada botol-botol ni kalau anda melihat begitu menarik sekali dengan betul decoration dia betul-betul sehingga lebih kurang menak masuk kepada tahun yang keempat Atok selalu pergi cari tiap-tiap tahun dan sekali cari kita dapat botol tengok keadaan kalau cuaca balik ataupun musim terpujuk besar banyaklah botol yang kita dapat dari rumah botol ni turun diserikan dengan lukisan pada dinding dan tanaman dengan bunga tak ada juga guys baguslah betul kita lonjat kepada dunia bahawa dunia ini perlu kita jaga dan kita bersama bukan Atok seorang semua sekali setiap insan yang ada di dunia ini perlu menukar minda dia supaya kita bersama menjaga alam kita dan kita potolkan laut pokoknya rumah botol ni perlu menjadikan satu tempat untuk anak-anak cucu kita belajar itu yang Atok harapkan terima kasih wow eh udah selesai guys tak kira lah apapun semua menjadi suatu kebaikan nah macam Atok ini dia mengumpulkan botol-botol yang ada di pantai yang ada di laut dia di pinggir-pinggirnya agar supaya apa terselamatkan orang-orang dan ini sangat besar sekali ya guys istilahnya manfaatnya kepada orang lain ya dengan adanya diambil botol-botolnya ini maka banyak orang yang terselamatkan dari kakinya luka sebab daripada pecahan-pecahan botol itu sendiri wow keren guys amazing dan ini ada di Malaysia ya wow ini patut dicontoh guys jadi apabila kita mendapatkan sesuatu yang berbahaya ya tentunya kita akan mengambilnya lalu membuangnya membuang ke tempat yang betul seperti itu kalau disini kan dijadikan koleksi seperti itu guys ya mungkin teman-teman akan mengkoleksi pelapah ataupun apa yang ada di pantai mungkin batu-batu karang atau lain sebagainya boleh lah oke terima kasih Pak C. Ali yang sudah menginspirasi kita semua dan pesannya sampai banget jadi kita harus menjaga alam kita jangan sampai kita merusaknya teman-teman oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan buat teman-teman yang merupakan langsung saja DM di Instagram atau di Facebook bisa langsung di add di add Cak Mujib kalau di Facebook itu adalah kebuntin Cak Mujib oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah ketemu dimaafkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati